Kawasan wisata Puncak mengalami kemacetan pada libur panjang Hari Raya Imlek tahun ini. Dan saat ini polisi pun tengah menerapkan sistem buka satu jalur dari arah Puncak menuju ke Jakarta sehingga kemacetan terjadi di Tol Jagorawi. Untuk informasi selengkapnya kita sudah tersambung dengan jurnalis MGN Sarah Ruhendi dari Tol Jagorawi, Jawa Barat. Selamat sore Sarah, bagaimana kondisi arus selalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Puncak Bogor dan juga arah sebaliknya? Ya Soza, menjelang Hari Raya Imlek ini membuat antusias warga untuk mengunjungi tempat wisata yang ada salah satunya di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Di tempat saya melaporkan yaitu di Jalan Raya Ciawi ini sudah mulai terjadi antrian kendaraan. Ini dapat terlihat banyak sekali antrian kendaraan berplat nomor B yang telah mengantri dari exit gerbang Tol Ciawi menuju arah Puncak sepanjang kurang lebih 7 km ini, sepanjang 7 km antrian kendaraan menuju arah Puncak. Hal ini dikarenakan Soza saat ini Satlantas Polres Bogor tengah memperlakukan sistem satu arah menuju arah Jakarta sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan tadi kami mengumpulkan informasi dari petugas yang ada di lapangan, saat ini Satlantas Polres Bogor tengah melakukan proses pernomalan kembali untuk arus selalu lintas menuju arah Puncak. Lalu Soza, antrian kendaraan ini merupakan pengalihan arus dari Satlantas Polres Bogor untuk mengarahkan para pengguna jalan yang ingin menuju arah Puncak melewati arah Ciawi Soza. Dari pantauan kami di lapangan, sejumlah penduduk lokal dari Puncak ini tampak berada di sisi jalan yang dimana mereka menyediakan jasa untuk membantu para pengguna jalan untuk melewati jalur alternatif. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Satlantas Polres Bogor Soza hingga hari ini sebanyak 14.000 lebih kendaraan sudah masuk ke kawasan Puncak. Dari Satlantas Polres Bogor Soza memperlakukan sejumlah rekaya salu lintas yang dimana terdapat adanya kontraflow dari gerbang Tol Ciawi menuju arah Puncak lalu memperlakukan adanya ganjil genap yang diberlakukan sejak tanggal 20 Januari 2023 hingga hari Senin mendatang yaitu 23 Januari 2023. Selain itu Soza Satlantas Polres Bogor juga memperlakukan one-way atau sistem satu arah yang dimana one-way ini akan diberlakukan situasional melihat kondisi yang ada di lapangan. Jika kondisi lalu lintas di lapangan ini sudah mulai terurai maka arus salu lintas di Puncak akan dinormalkan kembali. Sebelumnya dari pihak jasa marga sendiri telah memprediksi adanya peningkatan volume kendaraan menuju perayaan Imlek 2023. Dari kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui Get Ciawi ini ada sebanyak 169 ribu kendaraan yang dimana hal ini terdapat peningkatan sebesar 8,06 persen jika dibandingkan dengan lalu lintas normal. PT Jasa Marga juga memprediksi ada sebanyak 771 kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek yang dimana selama periode hari libur Imlek sejak Hambin 2 hingga H2, yakni dari hari Jumat lalu hingga selasa 24 Januari 2023 mendatang. Angka 700 tersebut ini merupakan kumulatif dari 4 gerbang tol utama yang ada di Indonesia. Sekian Soza kembali ke Anda.